Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama, selamat siang, namo buddhaya. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bicarakan, yaitu tentang tiracana wija, topiknya bahasa Pali, tiracana wija, wija jelas itu artinya ilmu atau pengetahuan, tapi tiracana artinya binatang. Jadi bahasa kasarnya kalau kita terjemahkan gamblang sekali itu dikatakan ilmu binatang. Dalam buddha dhamma itu cuma diterjemahkan pada umumnya sebagai ilmu rendah. Nah, ide ini muncul karena pada akhir-akhir ini terkenal dengan cerita seseorang namanya Eyang X. Nah, langsung tahu sendirilah, saya tidak boleh menyebut nama. Dan itu memang banyak diperbincangkan. Lalu pandangan agama buddha itu, bagaimana? Apakah itu ada atau tidak? Jawabannya adalah ada. Lalu, bagaimana mainnya itu? Memang tentu saja proses permainan tiracana wija yang populer di Indonesia diterjemahkan sebagai black magic. Nah, itulah blak-blakannya, padahal itu bahasa Inggris. Memang ada. Sudah ada sebelum sang buddha muncul. Sebab permainan kebatinan seperti itu, ada dua cara yang digunakan. Cara yang pertama, disaman sang buddha itu populer, yaitu yang dihasilkan oleh meditasi. Malah dihasilkan oleh ilmu putih. Seolah-olah seperti, kalau seseorang kuliah atau belajar keperguruan tinggi, dia menggunakan ilmu putih. Namun, kalau sudah lulus, kesarjanaannya digunakan positif atau negatif tergantung yang bersangkutan. Begitu kan, di fakta di lapangan. Jadi, begitu orang punya kemampuan, tergantung dia mau gunakan apa. Kalau dia gunakan untuk kemanusiaan, ya itu disebut ilmu putih. Tapi, kalau dia gunakan itu untuk pribadi dan melukai atau membunuh orang lain, ya itulah yang dibilang ilmu hitam. Nah, sebelum sang buddha muncul, ahli-ahli meditasi sudah begitu banyak disaman itu. Pangeran Sidarta sendiri sebagai seorang pertapa, sudah berguru pada guru-guru meditasi di masa beliau waktu jadi pertapa, hingga mencapai tingkat-tingkat meditasi yang tinggi. Nah, disebutkan ketika Pangeran Sidarta berguru kepada Alara Kelama, dia sudah mencapai tingkat meditasi. Aru Pajana yang ketiga, Akincanan Chayatana. Nah, itu nanti kalau sempat saya ungkapkan kembali itu. Lalu yang kedua, dianggap itu tidak cukup, karena gurunya waktu itu, Alara Kelama mengatakan, itulah pencapaian Nibbana. Pangeran Sidarta terlalu pinter, dia tahu itu bukan Nibbana. Karena satu waktu akan mati lagi, dan akan terlahir kembali. Jadi belum final. Maka dia pindah berguru kepada Udhaka Ramaputa. Seorang ahli meditasi yang lebih hebat lagi dari Alara Kelama. Dia mencapai tingkat, setingkat lebih tinggi dari Alara Kelama. Yaitu, Aru Pajana keempat, Newasanya Nasana Yatana. Itulah, tingkat meditasi yang tinggi. Nah, seseorang kalau sudah mencapai tingkat-tingkat begitu, Berarti dia sudah bermeditasi, Melampaui meditasi Rupa Jana. Padahal, kita tahu secara teoritis, Dengan mempunyai keahlian Rupa Jana saja, Orang itu sudah punya kekuatan batin. Contoh, Ya, diku Dewa Datas saja. Murid Sang Buddha, yang belakangan juga, Memusuhi Sang Buddha. Karena kepingin menjadi kepala sanggah. Punya pandangan keliru. Nah, dia dikatakan karena dia mau Membujuk Biku-biku yang lain Dan umumnya biku-biku yang bodoh Dia memperlihatkan kehebatannya. Dia misalnya terbang Merubah diri menjadi apa saja yang dia inginkan. Sehingga banyak biku-biku muda yang bodoh, Yang masih senang dengan Menonton show power seperti itu, Ikut dia. Memang sudah canggih banget. Tapi, Ya itulah, punya pandangan keliru. Nah, di situ saja kita sudah melihat gambaran Bahwa kalau orang sudah bermeditasi rupajana Seperti biku Dewa Datas tersebut Itu sudah hebat. Nah, apalagi kalau dia sudah mencapai tingkat Arupajana Lebih jauh lagi itu. Jadi, dengan kata lain Permainan kebatinan Itu memang sudah ada Sebelum Sang Buddha muncul Nah, ketika Sang Buddha muncul Dan beliau sudah membentuk sangga Yaitu kumpulan para biku Dia sudah mulai tabiskan Peraturan muncul Antara lain peraturan itu Seorang biku tidak diizinkan Mempertunjukkan kemampuan batin Kepada umat awam Dengan maksud-maksud tertentu Apa mau cari popularitas Atau apalah Tidak boleh Karena Ada seorang biku Dia pernah Terpengaruh Sebab ada orang yang Kaya waktu itu Terpingin sekali melihat Seorang Pertapa Yang bisa mengambil Pata atau mangkuk itu Ditaruh di atas tiang Yang kira-kira 7 meter tingginya Tapi tidak boleh Mengambilnya pakai tangga Musi terbang Banyak pertapa Yang bilang mereka hebat Tapi ternyata Setelah ditantang oleh Orang kaya tersebut Dan pata itu Pata emas memang Tidak ada yang muncul Nah ini Si biku ini Dia ingin ambil Jadi dengan kekuatan batinnya Dia terbang Dia ambil Dengan bangga Dia bawa itu Ke sang Buddha Tapi sang Buddha Tegur dia Kenapa kamu lakukan itu Saya sendiri dulu Baca itu Bingung Kenapa sang Buddha Larang Atau bertanya begitu Padahal Orang ini Melakukan dengan benar Dia bukan maling Diambil Dengan kekuatan batinnya Tapi Setelah merung Lebih jauh Saya sendiri Menyadari Saya sendiri ngomong ini Saya merinding Karena saya pikir itu Terlalu dalam Bahwa sang Buddha Melarang biku-biku Seperti itu Menunjukkan kekuatan batin Sesungguhnya Bukan tidak boleh Tapi ada maksud Sang Buddha Di balik Pernyataan itu Jadi bukan yang Tersurat Yang jadi masalah Yang tersirat Yang tak kelihatan Yang jadi masalah Yaitu Sang Buddha Tahu Karena dia memang Pertapa Ulung juga Banyak pertapa Lain yang punya Kekuatan batin Kalau biku ini Baru begitu Sudah Kasih lihat Kekuatan batin Dia bisa Digebuk Dan mati Itulah persoalannya Kita tahu Di dunia ini Manusia umumnya Masih banyak Dikuasai oleh Keserakahan Loba Yang kedua Ketidaksenangan Termasuk Termasuk iri hati Nah ini yang Paling berbahaya Orang lain Bisa iri Sama kita Kita sukses Hak kita Tapi kan Orang lain Belum tentu Dia senang Malah iri Sebab itu Saya Sering mengatakan Pada Teman-teman Dulu di kantor Jangan berpikir Semua orang Suka Sama Anda Ada orang Yang iri Siapa mereka Ya bisa saja Orang-orang juga Dekat kita Mereka tidak Mau kita Sukses Irinya Yang terlalu Kuat Padahal Dia tidak ada Urusan apa-apa Dengan kita Sesungguhnya Karena apa yang Kita capai Itu usaha Kita Jadi itulah Kita perlu Bijak Perlu kasih lihat Atau mau pamer Atau tidak Harus diperhitungkan juga Walaupun itu Hak kita Tapi orang lain Belum tentu Seperti yang Kita bayangkan Sebab itulah Muncul di dalam Ajaran agama Buddha Yang disebut Mudita 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 adalah Sikap batin Yang gembira Atau senang Atau Berempati Dengan Kondisi Kondisi Orang lain Jadi Kalau ada orang Senang Ya kita Ikut Senang Tidak ada Iri Di situ Orang Susah Ya kita Kita juga Ikut Susah Karena teman kita Lagi Menderita Bukan Bukan karena Teman Menderita Langsung Berasain Lu Kapok Lu Dan seterusnya Bukan itu Malah kita Berempati Sama dia Mau berusaha Membantu dia Karena disitulah Juga kita Diajak Mengembangkan Apa yang disebut Karuna Kasih sayang Untuk Mengurangi Penderitaan Orang lain Tapi ingat Kalau yang Positif Begini Tidak ada Masalah Karena mereka Mereka yang punya Pikiran positif Tidak akan Melukai kita Tapi Orang yang Iri Ini yang Gawat Sehingga Itulah yang Bikin sulit Kita di dunia Iri hati Adalah satu Penyakit Yang bagi saya Secara pribadi Yang aneh Karena kita Tidak ganggu Orang lain Kalau orang lain Bisa ngomel Atau ngamuk Dan kalau ngamuknya Masih terang-terangan Syukur Kalau dia main Di belakang Pakai black magic Nah Ini yang Barabe Apa yang kita Melakukan Sedangkan kita Tidak mengerti Apa yang sedang Terjadi Kita baik-baik Sama siapapun Tapi yang lain Mau hantam kita Jadi Itulah yang Sang Buddha jaga Supaya Biku Jangan Show Nanti Digebuk Nah Show ini pun Sudah Positif Milik Pribadi Kemampuan Dia Ini pun Diklasifikasikan Tiracana Wijak Ilmu Binatang Ilmu Rendah Dan terutama Ilmu Ini Kalau punya Kemampuan Seperti ini Tidak Boleh Digunakan Sebagai Alat Propaganda Agama Tidak Boleh Di agama Buddha Tidak Ajar Begitu Jadi Jangan Wujuk Misalnya Umat Kita sebagai Umat Tawam Kepingin Sekali Kalau punya Biku Atau Bikuni Yang punya Kekuatan Batin Show Dikit 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 Kalau Bisa Sufu Datang Gak Usah Dijemput Su Bagaimana Terbang Terbang Kalau Sudah Dekat Dama Suka Pelan Pelan Dikit Biar Banyak Orang Yang Lihat Yang Datang Ke Wihara Pasti Berjibun Kenapa Kita Seraka Pikirannya Begitu Seraka Umat Istilahnya Mau Show Umat Buddha Gak boleh Begitu Memang Dalam Cerita-cerita Buddhis Ada Biku-Biku Yang punya Kemampuan Batin Kalau Dia Menolong Dia Cuma Menolong Dan Begitu Dia Tolong Dia Pergi Aja Bukan Tidak Ada Malah Ada Biku-Biku Tapi Kalau Biku Senior Seperti Biku Sariputa Banyak Orang Menganggap Yang Paling Jago Kekuatan Batin Cuma Biku Mogalana Bukan Biku Sariputa Juga Hebat Memang Biku Mogalana Lebih Hebat Tapi Dia Juga Hebat Karena Pernah Biku Mogalana Dengan Sariputa Ini Diperintahkan Oleh Sang Buddha Untuk Mengembalikan Biku-Biku Yang ikut Biku Dewa Data Yang Saya Sudah Sebut Tadi Jadi Mereka Pergi Cukup Jauh Kalau dihitung Itu sekitar 400 km Kali dari Tempat Sang Buddha Mereka Datang Atau Pergi Kesana Tidak Pakai Hitungan Berapa Jam Cuma Hitungan Detik Sudah Sampai Hilang Dari Depan Sang Buddha Sudah Muncul Di Daerah Dimana Ada Biku Dewa Data Dan Biku-Biku Muda Yang Bodoh Itu Setelah Mendengar Khotbah Biku Sariputa Banyak Yang Sadar Tapi Lain Tidak Mereka Ikut Biku Mogalana Dengan Sariputa Tapi Dasar Biku-Biku Itu Sudah Terpengaruh Dengan Gaya-Gaya Gampangan Mereka Ngomel Ya Bante Kita Akan Kembali Menemui Sang Buddha Tapi Kan Sang Buddha Jauh Bagaimana Kita Pergi Biku Mogalana Dengan Sariputa Cuma Berpegangan Tangan Semua Setelah Mereka Pegangan Tangan Ya Terbang Nah Coba Kalau Biku-Biku Terbang Disini Di Di Pluit Waduh Saya Tahu Itu Malah Yang Untung Bukan Kita Mega Mall Yang Untung Habis Ini Orang Lapar Lari Kesebelah Kan Nah Tapi Bagi Mereka Iya Sang Buddha Izinkan Karena Biku-Biku Seperti Biku Mogalana Sariputa Dikatakan Itulah Putra 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 Tata 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 Tak Bisa Dijatuhkan Lagi Tidak Bisa Ilmu Apapun Mau Hantam Mereka Tidak 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 Ada Yang Bisa Kalahkan Mereka Lagi Nah Kalau Mereka Yang Matang Boleh Tapi Kalau Biku-Biku Yang Masih Aduh Bahasanya Mesti Jadi Bahasa Kasar Ini Saya Pakai Istilahnya Belang Biku-Biku Kroco-kroco Jangan Coba-coba Hebat Tapi Bisa Mati Dihantam Oleh Pertapa-Pertapa Lain Nah Itulah Sebabnya Biku-Biku Pada Umumnya Rumus Umum Itu Menurut Peraturan Tidak Boleh Menunjukkan Kekuatan Batin Itu Penyebabnya Tapi Di balik Layar Itulah Yang Jadi Masalah Kita Yang Jadi Topi Kita Siapa Yang Sudah Punya Kekuatan Batin Tidak Tinggal Diputar Aja Menjadi Kekuatan Batin Positif Atau Ilmu Putih Atau Ilmu Rendah Itu Namun Kekuatan Batin Seperti Ini Di Dalam Patiga Ya Patiga Patiga Maga Disebutkan Bahwa Orang Itu Memang Yang Punya Kekuatan Batin Bisa Membuat Sesuatu Yang Ada Isinya Kekuatannya Selama Orang Itu Masih Hidup Tapi Begitu Dia Mati Kekuatan Itu Hilang Dengan Sendirinya Tapi Kemampuan Kemampuan Batin Positif Ini Yang Dicapai Dengan Cara Positif Ini Memang Sulit Berat Karena Harus Meditasi Yang Populer Di Saman Sang Buddha Dan Juga Berkembang Akhirnya Juga Di Indonesia Yaitu Kekuatan Batin Yang Bekerja Dengan Makhluk Lain Nah Itu Yang Biasa Di Indonesia Jadi Misalnya Si A Dimusuhi Oleh Si B Si B Tidak Berdaya Melakukan Apa-apa Kepada Si A Maka Si B Mencari Dukun Ya Anggap Aja Dia Si C Si Dukun Ini Si C Ini Bukan Dia Sendiri Yang Bekerja Dia Ada Joint Venture Punya Perusahaan TBK Kan Terbuka Ya Kerjasama Dengan Makhluk Lain Biasanya Itu Asura Nah Jadi Si B Minta Bantuan Kepada Si C Si C Panggil Asura Langsung Bilang Ini Ada Proyek Apa Nah Tergantung Pesanan Si B Mau Mau Bikin Mati Mau Sakiti Mau Dipelet Atau Mau Disantet Jalan Aja Tinggal According to The Order Pokoknya Order Apa Jalan Nah Namun Boleh Dia Si B Bermain Minta Bantuan Si Dukun Jahat Itu Tapi Kalau Si A Dia Orang Baik Baik Terutama Memang Karmanya Kuat Silahnya Juga Baik Susah Ditembus Biar Si B Maupun Si C Jungkir Balik Tidak Mempan Nah Repot Kalau Kita Yang Kena Karma Baik Kita Kurang Silah Kita Tidak Kuat Tembus Jadi Rahasianya Ada Disitu Karma Dengan Silah Nah Tentu Saja Di Benah Anda Di Antara Anda Bukan Semua Bukan Saya Tebak Tebakan Tapi Itulah Yang Muncul Bagaimana Caranya Supaya Tidak Kena Memang Ada Hal Yang Kita Bisa Buat Selain Memperkuat Karma Baik Kita Silah Kita Tak Perkuat Satu Hal Yang Paling Sederhana Yaitu Rajin Baca Parita Tapi Umat Buddha Kita Ini Paling Hebat Suruh Baca Parita Banyak Alasannya Aduh Romo Saya Tidak Tau Apa Artinya Ngapain Dibaca Saya Langsung Jawab Cepat Kalau Saya Dengar Kata Katai Iya Bego Memang Lu Malas Di Buku Parita Kan Sudah Ada Terjemahannya Di Samping Atau Di Bawanya Kenapa Pake Alasan Tidak Tau Artinya Ada Kan Tidak Ada Yang Bipinter Lagi Romo Kalau Baca Parita Itu Untuk Siapa Ya Parita Itu Adalah Ajaran Sang Buddha Ketika Sang Buddha Masih Hidup Dia Adalah Guru Para Dewa Dan Manusia Jadi Otomatis Parita Itu Adalah Dhamma Yang Diajarkan Kepada Para Dewa Dan Manusia Cuma Sayang Manusia Zaman Sekarang Umumnya Kita Ini Tidak Tau Bahasa Pali Jadi Kalau Umat Yang Dengar Gimana Ya Paling Paling Dia Tau Itu Sembayang Buddhis Begitu Aja Artinya Apa Memang Dia Tau Lalu Dewa Apa Semua Dewa Tau Bahasa Pali Enggak Saya Bidang Enggak Buat Apa Juga Baca Parita Kalau Dewa Tidak Mengerti Saya Jawab Cepat Jangan Takut Disana Banyak Penterjemah Tapi Umatnya Juga Pinter Kejar Saya Bagaimana Rumah Tau Disana Banyak Penterjemah Saya Jawab Cepat Juga Bagaimana Juga Kamu Tau Disana Tidak Penterjemah Aduh Argumentasi Karena Saya Bilang Kamu Juga Enggak Ngerti Begini Kalau Ada Makhluk Lahir Jadi Dewa Yang Rendah Saja Yaitu Dewa Catumarajika Enggak Usah Tawatimsa Catumarajika Saja Kita Punya 50 Tahun Mereka Itu Satu Hari Satu Malam Maka Kalau Hitung Kita Hitung Masa Sang Buddha Sampai Sekarang Itu Baru Kira-kira 2500 Tahun Yang Lalu Kalau Kita 2500 Tahun Yang Lalu Kalau Dewa Berapa Hari Yang Lalu Baru 50 Jadi Masih Banyak Yang Tau Basah Pali Jadi Jangan Khawatir Mereka Belum Sempat Mati Kalau Memang Karma Cukup Panjang Jadi Sudahlah Baca Parita Lalu Apa Hubungannya Black Magic Dengan Parita Dan Para Dewa Disitulah Permainan Game Tadi Saya Sendiri Sudah Ungkapkan Bahwa Biasanya Orang Yang Bermain Black Magic Itu Menggunakan Makhluk Lain Dan Umumnya Itu Asura Walaupun Kadang Kadang Juga Dewa Terlibat Dewa Terlibat Pada Black Magic Kenapa Begitu Sebab Disaman Sang Buddha Sendiri Ada Dewa Puta Ya Memang Dia Dewa Suka Ganggu Sang Buddha Yang Dibilang Marah Marah Ada Lima Macam Bukan Cuma Satu Macam Bukan Dewa Puta Marah Saja Marah Itu Diterjemahkan Sebagai Pengganggu Bukan Pencoba Jadi Ada Marah Yang Disebut Kanda Marah Kelompok Jasmani Kita Dan Batin Kita Ini Sebagai Pengganggu Bagaimana Jasmani Kita Menjadi Pengganggu Ya Ketika Kita Sakit Mau Datang Ke Wihara Siap Siap Dari Pagi Tahu Mesti Nyetor Ke Belakang Dulu Selesai Sudah Siap Siap Mau Datang Tapi Tahu Masih Ada Yang Meleleh Balik Lagi Berkali Kali Begitu Nah Inilah Pengganggu Kita Mau Ke Wihara Tapi Terganggu Yang Kedua Yang Disebut Kilesa Marah Mau Datang Ke Wihara Tapi Ada Kegiatan Penting Lain Untuk Pribadi Kita Mana Yang Mau Dipentingkan Datang Ke Wihara Atau Entah Ke Pesta Atau Janjian Dengan Temangan Mau Mancing Ikan Barangkali Di Laut Dan Seterusnya Mana Mana Yang Lebih Penting Ada Yang Kala Mancing Lebih Penting Ke Wihara Nanti Minggu Depan Boleh Karena Kalau Minggu Depan Ada Ombak Tidak Jadi Misalnya Begitu Ya Itulah Keinginan Yang Ketiga Abisangkara Marah Marah Ya Disebut Abisangkara Maksudnya Pencipta Besar Alias Karma Karma Kita Sebagai Perintang Kita Mau Datang Ke Wihara Karma Tidak Usah Terlalu Berat Mau Naik Motor Atau Mobil Kempes Ban Seraf Juga Kalau Mobil Jelek Juga Mau Pergi Ke Bengkel Hari Minggu Pagi Gimana Terganggu Gara Gara Ada Karma Yang Menimpa Kita Belum Belum Lagi Kalau Ketabrak Lebih Parah Lagi Yang Keempat Yang Disebut Macu Marah Nah Ini Marah Yang Paling Jelek Macu Artinya Kematian Kematian Sebagai Perintang Sudah Rencana Mau Kewiara Begini Begitu Tau Tau Pak Dapat Serangan Jantung Mati Bagaimana Mau Datang Kewiara Malah Orang Kewiara Disuruh Datang Untuk Baca Parita Dan Yang Kelima Yaitu Yang Dikatakan Dewa Puta Marah Disamban Sang Buddha Sang Buddha Sering Ada Dewa Karena Punya Pandangan Keliru Menjadi Pengganggu Dia Dia Sering Mengganggu Sang Buddha Tapi Sang Buddha Tidak Banyak Gubris Kadang Kadang Sang Buddha Jawab Namun Satu Waktu Dia Mengganggu Biku Mogalana Ya Bukan Biku Mogalana Marah Marah Juga Tidak Tapi Ketika Dia Ganggu Biku Mogalana Ketahuan Begitu Ketahuan Dia Mau Ngacir Melari Dia Tapi Karena Sudah Ketahuan Oleh Biku Mogalana Si Marah Ini Sudah Lama Sekali Tidak Pernah Disebut Namanya Tidak Pokoknya Sudah Lama Tidak Disebut Sudah Berkalpa Kalpa Tidak Disebut Namanya Memang Cuma Nama Aliasnya Yang Disebut Yaitu Marah Itu Saja Jadi Seperti Orang Di Kampung Waktu Dia Kecil Dia Itu Gendut Atau Dia Ceking Banget Jadi Di kampung Dia selalu Dikenal Si Ceking Kalau Bilang Si Ceking Langsung Semua Orang Tau Tapi 30 Tahun Kemudian Dia Berubah Jadi Gendut Sudah Tidak Ceking Lagi Tapi Tapi Kalau Pak Bilang Namanya Misalnya Si X Banyak Orang Tidak Kenal Si 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 Tapi Kalau Bilang Ceking Walaupun Dia Sudah Gendut Tau Semua Si 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 Ceking Tapi Kalau Dia Gendut Dipanggil Ceking Nama Su Akal Jadi Dia Dipanggil Lebih Hormat Lagi He King Jadi Raja Dia Tau Nah Begitulah Si Marah ini Tidak Disebut Sebut Lagi Namanya Si X Cuma Dipanggil Marah Sudah Berapa Generasi Ya Begitu Terus Tapi Ketemu Biku Mogalana Begitu Dia Lagi Ngacir Biku Mogalana Panggil Dia Dengan Nama Aslinya Namu Cik Kembali Ya Namanya Namu Cik Kaget Dia Jadi Waktu Dia Balik Dia Datang Menemui Biku Mogalana Dengan Kebimungan Bante Kenapa Bante Tau Nama Saya Biku Mogalana Jawabnya Menarik Juga Begini Dulu Sebelum Kamu Jadi Marah Ada Marah Senior Yang Kamu Ganti Marah Senior Itu Dulu Itu Adalah Saya Jadi Biku Mogalana Itu Mantan Marah Juga Dia Dulu Tapi Belakangan Jadi Arahat Di Saman Buddha Gautama Sebab Itulah Orang Buddhis Walaupun Itu Marah Kalau Di Ajaran Lain Dipanggil Setan Dibilang Iblis Jahanam Dan Macam Macam Di Budis Tidak Begitu Kenapa Marah Bisa Jadi Arahat Sebab Itulah Umat Buddha Bahasanya Terbalik Balik Malah Bilang Sabesata Bawantus Sukitata Kalau Begitu Kan Berarti Siapa Saja Semoga Bahagia Kan Jadi Tidak Maki-maki Siapapun Karena Memang Kita Tidak Diajar Memusuhi Memaki Orang Lain Tidak Atau Makhluk Lain Kita Tidak Diajar Begitu Kalau Kita Tidak Senang Lebih Baik Diem Atau Pergi Aja Tapi Jangan Suka Mengumpat Orang Lain Atau Tambangkan Kebencian Kita Yang Terlalu Kuat Jadi Begitulah Bikumogalana Panggil Dia Namu Cik Kembali Begitu Dia Tanya Bikumogalana Jawab Lalu Bikumogalana Tambahkan Ibu Kamu Waktu Itu Dia Itu Sudara Saya Jadi Dengan Kata Lain Kalau Dihitung Bikumogalana Itu Pamannya Simarai Itu Jadi Paman Diganti Kemenakan Turunan Kali Tapi Itulah Di Agama Buddha Semua Makhluk Itu Bisa Berubah Dari Jahat Bisa Juga Jadi Baik Tapi Kalau Sudah Jadi Arahat Atau Jadi Sotapanah Saja Tidak Mungkin Berubah Jadi Jelek Sudah Tidak Mungkin Karena Bagi Batin Seorang Sotapanah Apalagi Sakadagami Nagami Atau Rahat Itu Sudah Tetap Positif Tidak Bisa Berubah Ke Negatif Lagi Nah Kita Ini Yang Maju Maju Mundur Kadang Kadang Baik Kadang Kadang Bengkok Tidak Gak Tidak Tidak Jauh Tapi Syukur Hari Ini Begini Semua Pakai Sendal Dan Sepatu Coba Kalau Di Biharat Lain Sepatu Ada Di Luar Di Dalam Dia Dengar Khotbah Pikirannya Sudah Mencapai Nibana Begitu Keluar Pintu Cari Sepatunya Entah Kemana Dipindahkan Oleh Pengurus Karena Diatur Dia Mulai Maki-maki Siya Siapa Yang Tadinya sudah positif pikirannya, tapi begitu keluar pintu saja, mulai bengkok. Nah, sudah lah, kita kembali ke, bukan ke laptop, tapi ke persoalan kita. Jadi, kalau kita baca parita itu, kita mengajar para dewa seperti tadi kita dengar ketika membacakan awal tadi, Aradana Dewata. Kita mengundang para dewa untuk mendengar dhama. Begitu kan tadi? Nah, yang diundang para dewa, Gandaba. Jadi, Yaka juga diundang untuk dengar dhama. Nah, kalau kita rajin membaca parita, para dewa juga hadir kita undang, tapi tentu saja bukan semua dewa seperti yang tadi diungkapkan. Semoga semua dewa di alam semesta ini datang kemari. Berarti, pas jam sembilanan begini ada kebaktian, apa dewa cuma datang di dhama suka? Kan di biara lain juga bilang begitu kan? Ya, bagi-bagilah. Tapi, sekurang-kurangnya dewa di sekitar sini lah ada. Begitu juga kalau kita rajin baca parita. Dewa-dewa yang ada di sekitar rumah kita atau di tempat kita baca parita, itu datang mendengar dhama. Nah, karena kita rajin membabarkan dhama, kita nanti dianggap sebagai guru oleh para dewa tersebut. Sehingga kemanapun kita pergi, para dewa kawal kita. Padahal dewa-dewa itu kita tidak lihat. Karena kemampuan kita belum bisa melihat mereka. Lalu ada orang yang jahat, mau menyerang kita, menggunakan makhluk-makhluk asura. Atau yang saya bilang tadi, dewa bodoh begitu. Nah, sudahlah. Kita tenang-tenang jalan, atau kita tidur di mana saja kita berada. Dewa-dewa yang jaga kita. Jadi, begitu ada makhluk lain datang mau mengganggu kita. Nah, tentu dewa itu sportif. Akan tanya, hey you, what do you want? Ya, karena mereka tidak tidur. Kita yang bobo, kan? Nah, sudah, urusan mereka. Pasti, dewa-dewa yang menjadi, dalam tanda kutip, murid kita itu, akan membela gurunya. Tapi itu juga bagus, syukur juga kalau untuk anak muda begitu. Begitu dia pacaran, berdua-duaan di bawah pontoge. Begitu dia mulai main silat, dewa degba juga pelototin. Oh, bos sudah mulai main silat, tuh tangannya begitu. Ya, karena mereka ikuti. Atau ya terpaksa mereka menjauh. Pas mereka menjauh kena serangan, celaka juga kita. Nah, itu cuma intermesio tambahan cerita untuk berpikir. Jadi, membaca parita itu penting. Walaupun itu tidak dikalkulator, tapi itu ada dalam pandangan buddhis. Karena kita berhadapan dengan dunia yang kurang kita mengerti. Sebab, makhluk-makhluk ada banyak di mana-mana. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi, kita sendiri yang harus waspada. Kalau kita sadar ya, tanpa diperintah lagi, kita sudah harus rajin baca parita sendiri. Karena demi keamanan kita sendiri. Saya mencontohkan orang baca parita itu sebagai prevention. Untuk menangkis serangan. Itu sama dengan sekarang ada tulisan-tulisan cara mencuci tangan yang benar. Itu sederhana. Kalau kita cuci tangan yang benar. Supaya kita jangan sakit. Tapi kalau sudah sakit, Nah, itulah repotnya. Tidak bisa lagi disembuhkan dengan cuci tangan. Sudah mesti ke dokter. Nah, sama juga dengan ini. Kita baca parita itu bagaikan cuci tangan yang benar. Rajin aja. Supaya kita sehat. Rajin aja kita baca parita supaya Penangkis serangan-serangan negatif itu bisa kita miliki. Tapi tentu dengan ketentuan tadi ya karma kita baik, silat kita juga baik. Kalau silat kita bobrok. Nah, itu yang disebutkan. Di dalam Dhammapada Atta Kata disebutkan kalau Silat kita bobrok. Tubuh kita ini secara spiritual berbau busuk. Jadi, masih berapa kilometer. Dewa pelindung kita misalnya yang biasa dekat. Aduh, ngacir dia. Aduh, bus lagi bau. Nah, berarti kita ini melanggar silat ini. Silat kita bobrok. Nah, ketika itu dapat serangan Dari makhluk lain, ya repotlah kita. Jadi, sebab itu. Silat harus diperkuat kalau kita mau aman. Tapi, situlah problem kita sebagai orang awam. Silat kita naik turun-naik turun terus. Jadi, selayang pandang dan garis besar Bagi umat awam, itu levelnya itu. Tapi, bagi mereka yang biasa bermeditasi Dan apalagi punya kekuatan batin Sudah punya kemampuan batin juga Wah, begitu makhluk datang Kalau dia sudah bisa lihat, ya plototin aja lah. Sebab itu, kemampuan bermeditasi Itu lebih kuat jauh daripada Kalau cuma baca parita dan silat. Tapi, itulah yang bikin repot. Suruh meditasi. Berapa banyak yang mau lakukan. Mungkin kalau dengar sekarang, mau lakukan. Tapi, beberapa waktu lagi Tidak ada waktu, Pak. Nah, sudah. Kalau sudah bilang tidak ada waktu, siapa yang mau bikin waktu? Kembali pada individu. Karena, maju mundurnya seseorang di dunia ini Dikentukan oleh pribadi dia Orang lain Mama, papa, atau sudara, atau guru, atau siapapun Cuma pemberi saran Jadi, kita sendiri yang harus berjuang Sebab itu, Sang Buddha selalu katakan Supaya tetap kita kuat Kita laksanakan tugas kita Secepatnya Saya selalu ingat kata-kata itu Kerjakanlah Tugas atau kewajipan kita sekarang Siapa tahu besok kita mati Harus berpikir begitu Jadi, apa yang harus dikerjakan Dikerjakan secepatnya Karena sesudah itu, kita tidak tahu Ada kesempatan lagi atau tidak Begitulah Untuk diri kita Dunia kita tidak Mengerti yang di luar sana Kita tahu keadaan diri kita Kita tidak mau kita terganggu Nah, kalau tidak mau terganggu Kita persiapkan diri kita Sekuat-kuatnya Karena cuma kita sendiri yang bisa Memperkuat diri kita Orang lain bantu, boleh Tapi Karena dia tidak selalu di samping kita Maka repotlah kita Manakala serangan itu datang Baik, saya kira itu dulu yang saya sampaikan Nanti, kalau ada yang mau bertanya, silakan Saya kembalikan pada Bapak MC-nya itu Baca aja Saya gak bisa baca Mata saya Gila Kasi dia ada yang sedang baca Oke, selamat Pertanyaan yang pertama Ada Selamat siang, Romo Saya mau bertanya Apakah membaca parita harus di depan altar Dan bila membaca parita Pikiran kita masih berputar-putar Apakah akan didengar para dewa Terima kasih Bagaimana Anda kalau di Di kampung tertentu Bertamu ke rumah orang Terserah itu memang ada Maksud saya Tergantung pada kondisi waktu itu juga Ada kalanya Atau sudah Sorry, saya ganti ceritanya Dari awal saja Saya pernah belajar di Thailand Berapa tahun yang lalulah Begitu selesai studi Dan waktu itu saya Ya biku Saya akan kembali ke Indonesia Saya katakan Di Indonesia masih banyak orang yang Main black magic Jadi waktu itu saya di Thailand Saya tanya guru saya Kalau berhadapan dengan kondisi seperti ini Apa yang saya harus lakukan Itu tidak beda dengan Anda juga Berpikir begitu kan Apa yang harus dilakukan Kalau tadi saya terangkan Masih baca parita Ya itu Parita-parita menggalak yang dimaksud Kalau di buku itu ada itu Tapi Kalau kita nanti bertamu di rumah orang Kita disuruh minum Padahal dia akan menyerang kita Melalui minuman yang dia berikan Karena dia munafik Ada kalanya Pola pikir yang muncul Mau coba-coba Mau cek katanya Mau tes orangnya Mampu enggak? Kuat enggak? Tapi ngetesnya itu Ngetes dengan black magic Konyol juga sih Tapi kalau kita kena kan bisa K.O. juga Nah Kalau Anda lagi bertamu Nah ini peribadi sekali Ada kalanya Feeling Atau intuisi kita akan bekerja dengan cepat Tahu itu Something wrong Ada yang enggak beres di sini Nah itu kepekaan individu Saya tidak tahu orang lain Jadi Di minuman ada Ya entah Di makanan yang dia kasih kue juga Dia sudah isi dengan Ranjau-ranjau black magic Atau tidak Kita juga ngetah Nah Sedangkan Minuman di meja Si tuan rumah sudah persilakan minum Kita mesti minum juga Kalau tidak minum Kurang sopan juga kan ya Memang saya mau minum ya Ini misalnya sudah begini di meja Dia juga Dia juga mau minum Ternyata ini miring Nah Nah bagaimana kita ini Dia sudah mau minum Biar persilakan minum Kita juga mesti minum Padahal Dari meja ke mulut Berapa jauh sih Bagaimana mau baca parita disitu Memang ada parita pendek yang Saya minta waktu itu Apa yang harus saya lakukan Nah Saya diajar Umumnya Anda punya handphone Boleh catat Kalau mau catat Kalau enggak catat juga Saya enggak larang Itu hak pribadi Ada parita yang bunyinya Intinya cuma Budang saranangga cami Intinya Nah itu kan sudah diafal semua Tapi setelah kata buddha Dhamma atau sangga Disisipkan dua kata Lain Yaitu budang Sata Pakaranang Sata artinya tujuh Pakaranang itu benteng Tulisan biasa saja Seperti bahasa Indonesia Jadi budang Sata pakaranang Saranangga cami Damang Sata pakaranang Saranangga cami Sanggang Sata pakaranang Saranangga cami Itu yang diucapkan Tanpa satu lagi Tapi itu tiga kali Sabah satru Vina santu Jadi begitu saya Dipersilakan minum Karena sudah minta Pada guru yang lalu Itu waktu masih di Thailand Dia bilang begitu Ya sudah Dan saya memang Tukang protes Jadi kalau saya mau Diprotes sekarang pun Saya tertawa Karena itu mirip Saya punya model Saya katakan Apa maknanya Cuma bilang Budang Sata pakaranang Saranangga cami Yang artinya Saya berlindung Pada tujuh benteng Sang Buddha Saya bilang Apa artinya Apa yang Dijawab oleh si guru Eh Kamu mau kena Atau tidak Ya tidak Ya sudah Baca jangan banyak Cerelek begitu Ya sudah Saya mau ngomong apa Masa lawan lagi Lalu yang kedua Bunyinya Sabah Satru Vina santu Vina santu Itu double S Sabah Sabah double B Sabah satru Vina santu Sabah satru Vina santu Sabah satru Vina santu Jadi tiga kali Jadi Parita lain Sudah tidak sempat Baca karena panjang-panjang Nah begitu Saya mau minum Sudah dipersilakan Minum Ya sudah Dalam hati saja Parita Jangan nanti Mau baca Parita Bilang Budang satapa Karena Sereneng ke cani Yang Enggak lah Dalam hati saja Menyebutkan itu Tiga kali Baru Sabah satu Vina santu Sabah satu Vina santu Sabah satu Vina santu Ya pelan-pelan Baru masuk ke mulut Ya minum saja memang Ya begitu lah Nah itu yang Saya gunakan dulu Bukan dulu Sampai sekarang pun sama Bagaimana itu bekerja Ya itu Kalau seperti tadi itu Sudah mirip mantra Mantra itu kode Kode khusus Itulah mantra Jadi dalam tanda kutip Ada makhluk tertentu Yang Bikin agreement Dengan guru tertentu Kasih kode itu Sebagai Kata-kata Penghubung Ya terserah Anda mau gunakan Atau tidak Itu urusan Anda Bukan saya Saya akan cuma Kasih tahu Dan syukur Bagi saya Guru itu Tidak tegur saya dulu Atau bilang sama saya Itu cuma untuk kamu Tidak boleh bilang Sama orang lain Jadi itu juga Dari dulu Saya obralah Ya Tidak dibilang Tidak boleh bilang Sama orang lain Ya karena Membela umat Siapa lagi yang membela Kau masa orang luar Yang bela Ya kita lah Eh sudah terjawab Nah pertanyaannya Eh coba ulangi Pertanyaannya Saya lari dengkok sih ya Tapi saya kira Itu lebih Ya Tadi pertanyaannya Apakah membaca Parita harus Di depan altar Dan membaca Parita Pikiran kita masih Berputar-putar Apakah Akan didengar oleh Para dewa Ya begini tadi Kalau dia mau minum Di rumah orang Di depan altar Kalau tidak Sudah Hantam aja Kau mau tanya Di depan altar Pikiran berputar-putar Kalau anda Konsentrasi lagi Baca parita Pikiran itu Akan langsung Terarah Kalau tidak Anda keluar itu Parita itu Salah baca nanti Masalah dewa Denger atau tidak Itu kita gak tau lah Pokoknya pakai aja Kan guru saya Kan cuma bilang Pendek tadi Kamu mau baca Atau tidak Mau baca Saya kan tanya Kenapa artinya Cuma begini Kok bisa menangkis Yang aneh-aneh Dia cuma jawab Kamu mau kena Atau tidak Tidak Udah Baca aja Iya lah Saya bilang Iya Begitu Mau dewa Mau denger Waktu itu Atau tidak Saya gak ngerti lah Pokoknya Baca dulu Tapi kalau memang Mau baca parita Yang panjang-panjang Ya Kan kita sempat Undang dewa Kalau yang begini Gak sempat undang dewa Gak lagi Nah saat kita Sudah mau minum Masih bilang Samantaca Kawalesu Aduh Udah kacau kita Gak sempat Ngundang Nah kita gak tau Memang juga Kita gak liat Pokoknya Baca dulu Tapi terpaksa Baca dalam batin Karena Kita tidak akan Komat kamit Mulut kita Waktu itu Lanjut aja Pertanyaan Namo budaya Romo Saya mau tanya Gimana dapat Dibeli buku-buku Cerita tentang Sejarah murid-murid Sang Bagawa Yang sudah Berbahasa Indonesia Terima kasih Saya kira Banyak di bursa Ada gak Sini ya Ada Saya tanya Ada ini Sama Sarwan Sama Pak Sabar Siapa itu Yang urus-urus itu Ada Apa di depan Itu dijual Ada kok Ya mungkin datang Cuma datang Langsung keluar Pulang Gak liat Kapan-kapan Muter-muter Mesti gak di kantin Juga boleh Ada kantin Di bawah Banyak juga mungkin Yang belum tau Di bawah ada kantinnya Silahkan Nama budaya rumuh Apakah kalau kita Baca parita di rumah Selalu harus baca Parita Aradana Dewata Dahulu Dan parita Apa saja Yang dibaca Setiap hari Di rumah Ya memang Sebaiknya Aradana Dewata Sebaiknya Kalau tidak Ya apa boleh buat Tapi Sebaiknya itu Parita yang dibaca Itu ada di buku Parita Parita-parita Manggala Maksudnya Bukan Manggala Suta saja Tapi ada banyak Parita yang dibacakan Pertanyaan selanjutnya Namo budaya rumuh Saya pernah mendengar Adanya Supreme Master Yang menaku Bisa melihat Dan berkomunikasi Dengan Tuhan Apakah hal Seperti itu bisa Dan bagaimana Pandangan rumuh Terhadap hal ini Terima kasih Wah gampang Tanya sama yang bersangkutan Memang jawabannya Cuma begitu Kita mau buktikan Dia gak bisa Kita juga gak bisa Buktikan Kita buktikan Dia bisa juga Kita juga gak bisa Buktikan Karena dia mengaku Diri Dia yang bisa Ya sudah lah Kembali kepada Yang bersangkutan Pertanyaan selanjutnya Apakah boleh Kita membaca Parita di rumah Kalau di rumah kita Tidak punya Altar Buddha Dan Parita-parita Apa sejakah Yang harus ada Atau wajib Kita bacakan Di rumah Ya tadi Mau di mobil Juga boleh Mau baca Parita Dimana saja Anda berada Silahkan Boleh baca Parita Tidak ada Altar Ya apa Boleh buat Kalau kita di hutan Masa mau cari Altar Atau Kalau di pesawat Yang sudah Mau menuki Mau jatuh Kita masih Teria Sama Suardes lagi Nonan Nonam Mana itu Altar Saya mau Sembayang Tidak harus Kalau ada Baik Kalau tidak Ya udah Baca Parita aja Nah parita Tadi sudah Disebutkan Parita-parita Manggala Nah tinggal tergantung Anda mau bikin Panjang Semua parita Dibaca Atau yang Beberapa saja Anda Yang tentukan Seperti tadi aja Kebaktian ini Paritanya apa Ada karyanya Meta Suta ya Ya bolehlah Pakai karyanya Meta Suta Mau ganti Manggala Suta Boleh Mau ganti Ratana Suta Juga boleh Ya terserah Kalau mau panjang Ya semua itu Dibacakan Kalau tidak Salah satu Aja Lalu parita-parita Awal itu Dibacakan juga Nah nanti Lihat aja Di buku parita Itu Jelas Kalau di daftar isinya Kelihatan di daftar isi Sudah disebut Saya banyak melihat Anak-anak muda Yang belajar Kebatinan Dan magic Menjadi sombong Apakah Kesombongan Dapat melunturkan Atau menghilangkan Kemampuan batin Orang-orang Yang belajar Kebatinan Ya memang Itu berbahaya Itulah yang Sang Buddha Kawatirkan Ya dalam Kawatir ini Ya bukan Kawatir Dia masih punya Kekhawatiran Tapi Karena kasih sayangnya Kepada para Biku yang nanti Show of force Begitu Sombong Digebukin oleh Orang yang lebih Lihai Itu yang Sang Buddha Punya maksud Itu berbahaya Memang Kalau orang sudah Sombong itu Bisa disikat Orang itu Jadi dia Memancing Hal yang Negatif Bisa terjadi Karena tadi Saya sudah Katakan Bukan semua orang Suka sama kita Jadi dimanapun Kita pergi Kita sudah tahu Rumus itu Jadi Kemana kala Kita sampai Di tempat tertentu Ada yang memusuhi kita Bukan marah Yang keluar Malah kita pintar Langsung bilang Tuh kan Tebakan gua Bener Itu Jadi Kita kendalikan Diri kita Kalau punya Buat apa Mau kasih lihat Toh orang nanti Tahu sendiri Kan sudah lah Jangan mau Menyombongkan diri Karena Dunia ini Memang aneh-aneh Jangankan Punya kekuatan Batin Begaya aja Orang lain Sudah Pikir bengkok Romo Saya ingin bertanya Di tayangan televisi Saya sering melihat Tayangan spiritual Agama Islam Orang yang kesurupan Atau kemasukan makhluk halus Dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran Langsung teriak panas Apakah parita-parita Dari Tripitaka Juga mempunyai Kemampuan seperti ini Ini memang agak susah ya Karena ini bicara spiritual Saya sendiri Pernah kena batu Saya mengajar Di satu SMA dulu Kira-kira 20 tahun lalu Lagi mengajar Yang mengajar agama Pada kelas 3 SMA Tahu-tahu Saya dengar suara Beteriak Jangan takut Ada Pak Wawor Wah Ada apa Kok nama saya disebut Anak-anak ini juga Anak SMA ini juga dengar Jadi saya katakan Eh yuk Coba pergi cek Ada apa tuh Di luar sana Dia pergi ke lapangan Oh ternyata Ada anak perempuan Lagi kesurupan Jadi dia datang Dia lapor Saya katakan Ada dimana sekarang Anak perempuan itu Sudah dicetia Tapi memang menarik Kalau kecetia Suruh lihat altar Dia gak mau Tidak mau Buang muka terus Nah udah Akhirnya saya datang Saya baca parita Enggak mempan Memang ketika baca parita Ya dia terdiam Tapi sudah itu berubah lagi Habis saya baca parita Berubah lagi Waduh Begitu banyak siswa disitu Dibilang jangan takut Ada Pak Uowar Sekarang aku tak berdaya Ya tapi sampai sekarang Di otak saya itu Saya tidak mengerti Kenapa kepikiran saya Bisa Memikirkan sesuatu Jadi karena saya Tidak bisa atasi Waktu itu Tapi saya ada disitu Saya tanya Kepada anak-anak Disitu saja Eh Siapa teman kamu yang Dulu siswa disini Sudah meninggal Nggak tahu itu Ide apa dari mana Saya tidak ngerti Tapi itu yang saya tanyakan Oh ada Pak Dia meninggal Pak Siapa Anak wanita Pak Tapi dia meninggalnya Bukan disini Pak Meninggalnya di sekolah lain Kenapa Itu Pak Pergaulan bebas Dengan teman-teman Maksudnya Ya dia kelas waktu itu disini Dia kelas 1 SMP Tapi karena dia bergaul Dengan Kelas 3 SMP Akhirnya dia hamil Pak Loh kenapa begitu Wah ceritanya panjang Sampai ke polisi Karena dilaporkan Kasus itu Tapi memang ternyata Anak wanita ini Yang jahil Yang nakal Dia sengaja yang Nyirbu-nyirbu Begitu ceritanya Tapi akibatnya Dia hamil Nah Karena dia sudah hamil Di sekolah itu Ya 1-2 bulan Sampai 3 bulan Masih dia bisa Menghindar Tapi kan kalau Hamil Tidak bisa ditutupi kan Apa ini Sabu? Ya ibu-ibu yang pengalaman Ditutupi bisa Tapi tetap kelihatan kan Nah itulah Dia pindah ke sekolah lain Tapi karena kehamilan Lebih lama Lebih besar Ya akhirnya Dia putus asa Nah celakanya juga Ada salah satu Dari anak Kelas 3 itu Yang main-main Dengan dia Yang melakukan hubungan Siap kawin Tapi dasar pikirannya Masih anak-anak Dia katakan Pada orang tuanya Waktu makan malam Bahwa pacarnya Sudah hamil Saya mesti Kawini dia Papanya cuma tanya Kalem-kalem aja Oh pacar kamu Sudah hamil Iya pak Saya laki-laki Harus bertanggung jawab Ya bagus Kalau kamu bisa Tanggung jawab Nah Kamu mau kawin kan Ya sudah Kalau kamu mau kawin Ya Nanti kamu kawin Kamu pisah Dengan orang tua dong Kamu kan punya istri Loh bagaimana pak Kalau saya kawin Keluar dari rumah ini Siapa yang kasih Kasih makan Istri dan anak saya Loh Orang kawin itu Sudah siap Mesti kasih makan Anak dan istri Bukan mama papa lagi dong Sudah gak bisa begitu Jadi mama papa Setuju gak Saya kawin atau tidak Ya mama papa Kalau kamu kawin Tinggal di rumah ini lagi Tidak setuju Mesti di luar Tak hidup sendiri Kamu yang tanggung jawab Oh kalau begitu pak Gak bisa Saya gak bisa pak Saya kan masih SMP SMP tapi bisa Bikin anak Bagaimana itu Gak Si papa Sudah gak tendeng Aling-aling Nempak Begitu Yaudah Saya sudah mengerti Eh Dia cuma keluar Bilang sama sini Nah mau bilang lagi Nona ya sudah Hamil Mama papa Gak setuju Saya kawin Sudah ya Udah ya Saya masuk ya Ya cuma begitu Kasian Tapi sudah bagus Karena ada berapa anak Tapi dia yang mau bertanggung jawab Yang lain gak mau peduli Ya si anak perempuan Akhirnya ya minum Baygon Mati Nah Pikiran saya Cuma berpikir pendek Kemungkinan yang masuk Ini nih Pernah Sekolah disini Jadi Saya tanya dia Bagaimana Mau komunikasi Dengan orang yang Kemasukan Begini Saya katakan Kamu tidak perlu Bicara Kalau kamu setuju Mengidipkan mata saja Nah Saya tanya Kamu pernah sekolah disini Dia ngidipkan matanya Wah Ini dia Komunikasi mulai jalan Kamu kemari Kamu kesel Di sekolah ini Karena Kesel Dia diem Atau kamu mau Senang mau ketemu teman-teman Dia kedip mata Wah Terpaksa saya cari cepat Tuh Temannya dia dulu siapa Wah itu pak yang lagi main Lompat-lompat tali itu pak Panggil aja kemari Ada dua nona yang datang Mereka juga bingung Pak Kenapa kami dipanggil Itu teman kamu Yang dulu meninggal Itu yang masuk ini Jadi Apa yang kita harus buat pak Saya bilang Eh Kamu sekarang Teman kamu sudah datang Jabatangan Pas sudah jabatangan Kamu pulang ya Eh dia kedip matanya Ya sudah Suruh Jabatangan cepat Begitu jabatangan Kamu sudah senang ya Ketemu teman Dia kedip matanya Nah sekarang Kamu silahkan pulang Nanggu dia Dia pergi Waduh Apa yang terjadi Di pikiran saya Selamatlah guang Gak bangun Bukan karena dia Perginya Itu yang soal Karena Kalau gak pergi Pergi Wah Payasaya Dibilang Tapi Sampai sekarang Gak mengerti Kenapa ide itu Muncul di otak saya Waktu itu Adakah yang Bantu saya Ya sudah Lihat di pilihan Tapi Begitulah yang terjadi Jadi bicara spiritual Memang serba susah Kita gak Lihat Saya juga bisa Dijebak Kalau dikejar Apa Bapak bisa Buktikan yang Masuk itu Memang Pernah sekolah Disitu Saya juga gak Bisa buktikan itu Gak bisa Atau Saya dengkokkan aja Permainan Black magic Sekarang ini Di DPR Mau dibicarakan Mau dibikin undang-undang Tentang Hal-hal yang berkaitan Dengan black magic Tapi ini Paling susah Dasar hukumnya Gak akan kuat Karena Buktinya apa Misalnya Orang dari Kalimantan Menyantet Atau Bikin apa saja Dengan Kepada orang Yang di Jakarta Walaupun Menurut cerita umum Cerita raya Tapi itu Isu namanya Wah ini serangan Dari Kalimantan Bagaimana Mau buktikan Hukum gak bisa Bikin apa-apa Alibinya kuat Yang bersangkutan Ada di Kalimantan Kejadiannya Di Jakarta Apalagi Hukum kita Dasarnya Hukum material Gaya Barat Wah gak bisa Itu Saya ingat Di Afrika Ada negara yang Ada undang-undang Itu Di Afrika Tapi itu Untuk melindungi Orang yang Diklaim dukun Karena banyak orang Suka Ganas dan Kasar Kepada mereka Sebab Di Indonesia Juga Pernah Disebutkan Ada orang Yang dicurigai Sebagai dukun Santet Atau tukang Pelet Begitu Eh Masyarakat Sekitar Tangkap Dia Lalu Dibakar Apa Dasar Hukumnya Susah Di New Guinea Juga Papua Timur Sudah Begitu Banyak Yang Ditangkap Dan Dibakar Tapi Kasian Itu Cuma Dituduh Tapi Pembuktian Materi Dia itu Salah Juga Susah Jadi Di Indonesia Pun Nanti Sama Walaupun Kita Akui Black Magic Santet Pelet Apa Semua Itu Ada Tapi Pembuktian Untuk Hukum Itu Sulit Ya Masih lanjut Ada yang namanya Jumper Jumper itu Contohnya Saat kita Ingin ke Suatu Tempat Dengan Memikirkan Tempat Yang Kita Ingin Hanya Dengan Sedetik Sampai Di Tempat Itu Tanpa Berjalan Dan Tanpa Terbat Apakah Jumper Itu Ada Dan Yang Kedua Apakah Kekuatan Jumper Itu Memiliki Kekuatan Batin Inja Kalau Memang Orang Sudah Punya Kekuatan Batin Ya itu Bisa Tapi yang dimaksudkan Tadi Apa Jumper Dalam artian Apa Teleport Tau kan Teleport Kan Ya Sampai Sekarang Teleport Seperti Itu Teknologinya Belum Sampai Itu Kan Teleport Sudah Mulai Muncul Sejak Apakah Kapan Star Trek Cerita Star Trek Ada Dari Satu Tempat Tau Muncul Sudah Dalam Pesawat Tau Pesawat Muncul Di Tempat Tentu Hampir Sama Aja Itu Teleport Nah Jumper Ini Saya Kira Itu Aja Mirip Bunyinya Tapi Kalau Dengan Kekuatan Batin Tadi Saya Sudah Tatatan Cuma Hitungan Detik Tadi Bagaimana Biku Mogalana Dan Biku Sariputa Sudah Sampai Ketempat Yang Dituju Yang Kira-kira 400 Kilometer Jauhnya Dari Tempat Sang Buddha Nah Itu Boleh Mau Diterimakan Jumper Atau Teleport Juga Boleh Tapi Dari Spiritual Dengan Meditasi Kalau Secara Materi Umum Seperti Ada Yang Di Dalam Teleport Atau Star Trek Itu Ya Belum Nah Lanjutnya Apakah Memiliki Kekuatan Batin Yang Jahat Memiliki Kekuatan Batin Yang Jahat Memang Kekuatan Batin Itu Ada Jangkanya Apabila Orang Itu Tidak Pelihara Dengan Sila Yang Baik Atau Tidak Tidak Sering Bermeditasi Kekuatan Batin Itu Hilang Yaitu Juga Tadi Saya Sudah Katakan Sila Begitu Sila Itu Bobrok Kekuatan Batin Mulai Berkurang Pelan Pelan Lama Lama Hilang Nah Untuk Supaya Kekuatan Batin Itu Kuat Lagi Itu Mirip Saja Dengan Batre Kalau Batre Itu Kuat Sinyalnya Juga Kuat Waduh Bagus Kali Tapi Kalau Sudah Kurang Batre Ya Low Bat Dibiarkan Low Bat Terus Habis Kita Tidak Bisa Menggunakan Handphone Tersebut Misalnya Nah Sama Dengan Kekuatan Batin Kalau Batin Itu Tidak Dipelihara Dengan Baik Lama Lama Hilang Dan Yang Menghilangkan Paling Cepat Kalau Dia Melanggar Sila Ketiga Suami Istri Saja Yang Punya Kekuatan Batin Tapi Karena Mereka Ya Mengunaikan Tugas Suami Istri Kemampuan Batin Itu Pun Bisa Melorot Tapi Kalau Dia Rajin Meditasi Itu Namanya Dia Charging Lagi Baterainya Naik Lagi Gitu Terus Nanti Sebab Itu Kalau Orang Yang Punya Kekuatan Batin Tidak Meditasi Lagi Tapi Dia Melanggar Sila Cepat Habis Jadi Jangka Waktu Itu Ada Seiring Dengan Kekuatan Sila Dan Meditasi Yang Dia Lakukan Berapa Lama Pertanyaan Selanjutnya Pawawor Yang Terhormat Saya Punya Saudara Yang Dulu Sama-sama Belajar Agama Buddha Dengan Saya Namun Sekarang Telah Pindah Ke Agama Kristen Dan Saat Ini Ia Selalu Mengajak Saya Ke Gereja Bagaimana Cara Menolak Saya Telah Menolak Berkali Kali Ia Beranggapan Bahwa Agama Dia Lebih Benar Terima Kasih Romo Ya Bilang Aja Romo Saya Itu Orang Kristen Sekarang Jadi Pencerama Agama Buddha Gitu Suruh Orang Ngajak Ngajak Itu Belajar Agama Buddha Dulu Ya Ini Ada Cerita Dulu Saya Masih Kerja Di Departemen Agama Sering Ada Rapat Rapat Ada Pertemuan Tertentu Dengan Teman Teman Agama Agama Lain Satu Waktu Saya Berbincang Dengan Teman Yang Agama Kristen Dan Dia Pendeta Orang Batak Nah Yang Menarik Sama Pendeta Ini Dia Agak Liberal Istrinya Cungkoren Tapi Ikut Suami Tapi Mertuanya Tradisional Masih Tradisional Dia Katakan Sama Saya Woh Kalau Saya Sudah Datang Ke Rumah Mertua Saya Kamu Tahu Mata Saya Sering Lihat Apa Imana Aku Tahu Saya Ada Disini Saya Belum Pernah Ke Rumah Mertua Anda Mata Saya Sering Lihat Di Altar Di Altar Mertuanya Kamu Tahu Yang Saya Lihat Di Altar Apa Buah Yang Disitu Dipakai Sebayang Kok Banyak Jadi Kalau Saya Sudah Lihat Begitu Saya Tanya Sama Mertua Saya Bu Itu Yang Di Altar Sudah Disembayang Belum Oh Sudah Kalau Begitu Sudah Boleh Dimakan Ya Boleh Sudah Saya Berdiri Ambil Apelnya Cuci Lalu Kerak Kerak Makan Kok Kamu Makan Yang Di Altar Itu Makanan Dia Bilang Begitu Karena Ada Maksud Saya Tanya Begitu Karena Biasanya Kalau Gaya Mereka Yang Begitu Gak Boleh Makan Yang Ada Di Meja Meja Altar Begitu Ada Juga Yang Keras Kali Bilang Begitu Gak Boleh Dibakan Itu Kalau Makan Begitu Macam Dos Masuk Neraka Dan Seterusnya Jadi Saya Tanya Eh Kamu Pernah Belanja Di Glodok Ya Sering Orang Di Glodok Kebanyakan Cengkok Sebelum Dia Jualan Dia Tiam Hio Dulu Kamu Beli Barangnya Gak Ya Beli Kan Murah Kalau Murah Boleh Beli Itu Habis Disebayangi Loh Ya Kan Biasanya Begitu Apalagi Di Restorannya Kita Masih Lihat Di Depan Itu Ada Apa Tempat Tiam Hio Taruh Hio Di Situ Jadi Itulah Perdebatan Perdebatan Tujuh Nah Ini Si pendeta Ini Ngomong Ngomong Begitu Lalu Dia Bertanya Sama Saya Power Kamu Ini Benar-benar Orang Menado Saya Bilang Ya Setau Saya Begitu Karena Nenek Nenek Dan Kakek Saya Memang Orang Menado Tapi Orang Menado Agamanya Buddha Dia Dia Bilang Begitu Pertanyaannya Begitu Saya Bilang Sama Dia Kalau Ngomong Jangan Muter-muter Apa Kamu Tersinggung Enggak Tersinggung Mau Disinggung Mau Ditabrak Pun Oke Saya Bilang Jangan Cuma Disinggung Ditabrak Pun Boleh Saya Ngedek Lagi Bilang Aja Kenapa Kamu Yang Setahu Saya Ya Menurut Pendapat Kamu Orang Menado Kan Umumnya Kristen Kenapa Kamu Agama Buddha Bilang Aja Begitu Atau Kamu Pindah Dari Kristen Ke Buddha Bilang Pertanyaan Begitu Yang Diputar Putar Seperti Tadi Iya Nanti Kamu Tersinggung Gak Apa Saya Malah Yang Ngomong Lalu Kenapa Kamu Pindah Apa Kurang Saya Belang Memang Dia Tanya Apakah Kurangnya Ajarannya Itu Kan Menurut Konsep Dia Kan Yang Paling Sempurna Atau Maunya Dia Tapi Dia Tanya Saya Saya Belang Ya Memang Sebab Itu Saya Belajar Agama Buddha Kenapa Agama Buddha Canggih Tapi Dia Bilang Begitu Dia Tidak Marah Dia Cuma Melongo Lihat Lihat Saya Lama Dia Tanya Apa Yang Menarik Di Agama Buddha Saya Bilang Meditasinya Wah Ini Sudah Lama Saya Mau Cari Tau Apa Itu Meditasi Ya Saya Berpikir Cepat Inilah Bagian Saya Saya Terangkan Itu Meditasi Ya Bukan Jago Tapi Otak Saya Untuk Itu Ya Siap Tempur Aja Kali Yang Gitu Gitu Mudah Mudah Saya Terangkan Detil Malah Lebih Detil Daripada Kali Yang Dibihara Karena Dia Kan Sarjana Bukan Orang Bodoh Juga Saya Terangkan Baru Dia Melongo Ternyata Meditasi Begitu Saya Kira Tidak Ngerjain Apa Apa Pantas Dia Buka Kartu Pantas Teman Saya Satu Kelas Dengan Saya Satu Kampung Dengan Saya Begitu Kita Lulus SMA Saya Masuk Fakultas Teologia Di Di Sumatera Utara Teman Saya Pergi Sekolah Ke Jerman Pulang Pulang Dia Saya Sudah Jadi Pendeta Selesai Dari Fakultas Teologia Selesai Fakultas Teologia Berarti Dia Sarjana Juga Teman Saya Pulang Dari Jerman Saya Ajak Dia Ke Gereja Dia Cuma Tertawa Cuma Bila Kalau Kamu Mau Ke Gereja Pergi Aja Sebenarnya Boleh Aja Saya Pergi Cuma Kamu Aja Yang Pergi Kenapa Saya Budis Orang Patak Budis Katanya Dan Saya Jadi Budis Ya Di Jerman Dia Bilang Itu Agama Yang Lagi Berkembang Ba Dan Memang Agama Buda Luar Biasa Kenapa Kamu Tertarik Wah Dia Agak Kesel Sama Temannya Kenapa Kamu Tertarik Ya Karena Meditasinya Nah Begitu Dia Mulai Menerangkan Meditasi Ada Teman Lain Muncul Nah Mereka Diam Dan Jadi Ngomong Akhirnya Ngomong Apa Apa Jadi Itulah Sebabnya Begitu Saya Katakan Juga Saya Tertarik Dengan Meditasi Langsung Dia Kejar Saya Jadi Saya Terangkan Sampai Abinya Abinya Pun Keluar Bisa Terbang Bisa Menghilang Apa Sebab Itu Saya Bilang Guru Kamu Itu Kan Dia Bisa Jalan Di Atas Air Caranya Ada Yaitu Meditasi Pakai Objek Ini Blah Air Jadi Anggur Pakai Objek Warna Merah Bisa Begini Begini Mualah Dia Melongod Karena Bagi Mereka Semua Itu Mujisat Bagi Mereka Itu Mujisat Mujisat Itu Artinya Wopucetau Tidak Bisa Diterangkan Tidak Bisa Jadi Saya Memang Jail Juga Karena Dia Sarjana Dan Temen Kantor Jadi Enak Aja Ngomong Saya Bilang Apa Tau Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Ilmu Kamu Dibandingkan Dengan Saya Kamu Disini Saya Ada Disini Jadi Belajar Dulu Kalau Kamu Tidak Belajar Agama Buddha Kamu Tidak Pernah Mengerti Kamu Kira Kita Cuma Diam Begitu Kalau Meditasi Ada Tugas Tapi Saya Ingatkan Juga Bukan Semua Umat Buddha Rajin Meditasi Kenapa Banyak Yang Bocai Ya Sorry Kalau Datang Kelihara Bisa Rajin Karena Modelnya Mirip Mirip Dengan Anda Yang Penting Datang Ketempat Ibadah Banyak Yang Begitu Tapi Kalau Suruh Meditasi Waduh Macam Alasan Keluar Tapi Di Agama Buddha Ini Paket Sila Samadid Dan Tanya Itu Satu Paket Tapi Orang Lain Masih Ngeteng Ngeteng Saya Bilang Ya Gitu Tapi Itu Hak Individu Jadi Dia Itu Bilang Ya Baru Saya Ngerti Agama Buddha Begitu Pantas Teman Saya Sangat Berubah Tapi Saya Simpulkan Aja Begini Yang Penting Dalai Lama Pernah Ditanya Bahwa Di Dunia Ini Ada Banyak Agama Biasanya Agama Agama Tersetuk Tertentu Sesuai Dengan Umatnya Kalau Ditanya Agama Yang Mana Yang Paling Benar Agamanya Tapi Ketika Dalai Lama Ditanya Kalau Pendapat Dalai Lama Bagaimana Agama Mana Yang Paling Benar Jawabannya Adalah Apabila Agama Itu Mengajarkan Cara Cara Orang Itu Yang Tadinya Seraka Keserakannya Berkurang Apalagi Menghilang Kalau Orang Itu Suka Membenci Lalu Kebenciannya Itu Berkurang Dan Kalau Dia Bodoh Kebodohannya Itu Berkurang Dia Tambah Bijaksana Itulah Ajaran Yang Benar Begitu Dia Tidak Bilang Agama Buddha Walaupun Maunya Bilang Agama Buddha Tapi Dia Tinter Ngomong Dia Tidak Bilang Nama Tapi Suruh Orang Ini Yang Kita Terapkan Inilah Caranya Karena Kalau Dia Sudah Klaim Buddha Orang Akan Agak Menjauh Tapi Kalau Dia Dibilang Begini Pokoknya Kuncinya Kurangi Keserakahan Kebencian Dan Kebodohan Itulah Ajaran Agama Yang Benar Memang Kalau Kita Tambah Kita Bilang Aja Tingkatkan Cinta Kasih Dan Kebijaksanaan Karena Lawannya Tiga Yang Negatif Ini Ya Tiga Positif Itu Cinta Kasih Kasih Sayang Dan Kebijaksanaan Kalau Orang Seraka Kepingin Dapat Banyak Banyak Tapi Kalau Orang Punya Karuna Dia Kepingin Kasih Semua Apa Yang Orang Lain Butuh Supaya Orang Lain Itu Bahagia Orang Lain Bilang Nanti Lut Sumpain Apa Ceraka Tujuh Turunan Tapi Kalau Orang Punya Meta Semoga Selama Lamanya Kamu Bahagia Beda Konsep Nah Kalau Dua Ini Sudah Begitu Perilah Keluarannya Berarti Dalamnya Kebijaksanaannya Itu Pasti Baik Nah Itulah Yang Kita Perlu Tingkatkan Tapi Baru Melawan Black Magic Sudah Klepek Klepek Nah Ini Yang Repet Ya Mas Lanjut Ya Ya Baiklah Sekirah Cukup Sekian Perbincangan Kita Tentang Dhamma Mudah Mudahan Ini Semua Menambah Wawasan Anda Dan Kita Masing-masing Bisa Mengerjakan Apa Yang Dapat Kita Lakukan Demi Kemajuan Kita Semua Akhirnya Selamat Siang Namo Budaya Belajar Sama Sudara Muslim Begitu Dengar Khotbah Selesai Bukan Tepuk Tangan Dia Katakan Amin Amin Nah Kalau Kita Sadu Sadu Tepuk Tangan Itu Multi Level Marketing Dengar 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 Dengar